Selamat sore, jumpa kembali di dapur Fabrian Sefi Dan sore hari ini kebetulan aku baru saja menyelesaikan Kue kering Untuk hari lebaran nanti Kue Semprit Mawar Susu Dan penampilannya Cantik banget Nih, istimewa dan sangat mewah Jika disimpan nanti di atas meja Di saat hari raya nanti Rasanya Renyah banget Oke, kita uji coba Rasa Mawar Susunya Maksudnya Rasa kue semprit Mawar Susunya Kita ambil satu cookies dan kita akan cobain Rasanya seperti apa Nih, aku ambil satunya Bismillahirrahmanirrahim Enak, renyah Gurih Manis Pokoknya enak Aja Hmm Hujan-hujan begini Apa lagi Kalau dengan Reh manis Kopi manis Kopi susu manis Pokoknya semuanya yang manis-manis Enak banget Oke Ingin tahu bagaimana Cara membuatnya Dan Ikuti saja Step by stepnya Di videoku Berikut ini Jangan di skip-skip Biar tidak gagal paham Oke Oke Ini bahan untuk Membuat kue semprit Mawar Susunya Dan disini sudah Kupersiapkan Tepung terigu serbaguna Kemudian ada Sortening Gula halus Susu bubuk Putih telur Kemudian ada Susu kental manis Garam Dan vanila Oke Kita langsung saja Eksekusi Nah Disini sudah Aku siapkan Mangkuk Dan kemudian Kita masukkan Margarinnya Atau Sorteningnya Kemudian Susu kental manisnya Gula halus Putih telurnya Kemudian Kita masukkan juga Garamnya Dan vanila Kemudian Kita kocok Sampai tercampur rata Dan mengembang Sampai tercampur rata Nah Ini adonannya Sudah tercampur rata Dan Sudah mengembang Kemudian Kita akan Matikan Mixernya Dan Kita akan Membersihkannya Untuk langkah selanjutnya Kita akan Masukkan Susu bubuknya Kita aduk Sampai merata Kemudian Masukkan juga Tepung maizena Terima kasih Nah ini adonannya sudah tercampur rata dan kemudian kita akan ambil sedikit adonan untuk dijadikan topping nantinya Oke kemudian kita akan sisihkan Nah ini adonan untuk topping cookiesnya sudah selesai dan disini aku menggunakan warna merah dan hijau sebagai daunnya Oke kita langsung aja spuitkan adonannya dan disini aku menggunakan spuit bintang Dan kita akan mencetaknya di atas loyang seperti ini Kita akan membuat bunga mawar yang sangat simpel Nah seperti ini Untuk besar kecilnya tergantung selera masing-masing Oke untuk mawar putihnya sudah selesai dan biar lebih cantik Aku spuitkan mawar merah di atasnya Dan disini aku menggunakan spuit bintang yang bentuknya kecil seperti ini Nah kelihatan kan Oke kita akan lanjut untuk membuat mawar merahnya Dan ini sudah selesai Kemudian kita akan hias dengan bentuk daunnya Dan disini Pepping bagnya aku gunting segitiga seperti ini Oke kita langsung aja men spuitnya Dan membentuk daun di antara bunga mawar merah dan bunga mawar putihnya Nah seperti ini jadinya cantik penampilannya Kontras dengan warna dan gradasinya Oke kita lanjutkan sampai selesai Nah ini sudah selesai Dan biar lebih cantik lagi Kita hias dengan mutiara Di tengah bunga mawar merahnya Nah kita letakkan mutiaranya seperti ini Selesai dan siap untuk dipanggang Oke kita akan memanggang kukisnya dengan temperatur 150 derajat celcius Dengan api atas dan bawah Selama 20 sampai 30 menit Tergantung oven masing-masing Oke kita tunggu kukisnya matang Nah ini dia kukisnya sudah selesai Dan hasilnya sangatlah cantik Pokoknya untuk hari raya sangatlah istimewa dan mewah Biarpun dengan biaya murah Oke thank you buat teman-teman semuanya yang sudah ikuti videoku Dan jangan lupa di subscribe like dan komennya Jangan lupa juga nyalakan tanda loncengnya Oke see you next video Bye Assalamualaikum Bye Bye Terima kasih.